Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya kali ini saya akan coba mereview beberapa produk Bima yang akan saya gunakan dalam kegiatan masak saya sehari-hari pertama adalah Bima Origin Klasik lalu Bima Origin Premier lalu Bima Elemen Wajan lalu Bima Cep Acian Walk ini ya lalu Bima Gourmet Reply South Pan nah untuk yang pertama kita akan mereview Bima Origin Klasik ya teman-teman ini diameternya 18 cm tingginya 9 cm dan untuk kapasitasnya sendiri sekitar 2,3 liter dan nanti kita juga akan dapat buku panduan seperti ini ya teman-teman nah ini tampilannya ya teman-teman untuk Bima Origin Klasik ini sudah sus 30C 304 nah untuk lapisannya sendiri ini satu lapisan saja atau one play ya teman-teman untuk tutup kacanya sendiri ini sangat kuat ya teman-teman dan ada sistem ventilasi untuk sirkulasi uap yang lebih baik saat memasak keunggulan panci lapisan satu play ini akan sangat cepat panas sehingga masakan akan lebih cepat matang memasak juga lebih efisien ya teman-teman nah panci ini lebih cocok digunakan untuk memasak masakan berkuah dan membutuhkan waktu yang singkat contohnya masak air masak mie instan dan masak sup kuah bening ya teman-teman yang selanjutnya adalah Bima Origin Premier ya untuk panci soft spot Bima Origin Premier ini diameternya 20 cm tingginya 11 cm dan kapasitasnya 3,4 liter ya panci ini terbuat dari material stainless steel 304 bagian bawah panci menggunakan 3 lapisan atau 3 play base teknologi yang terdiri dari premium stainless steel lalu inti aluminium yang tebal dan stainless steel magmetik 3 play base teknologi ini akan memberikan distribusi panas yang merata dan penyimpanan panas yang sempurna panci lapisan 3 play ini cocok untuk berbagai jenis masakan terutama yang membutuhkan waktu yang lama pada suhu stabil setelah mencapai suhu yang diinginkan api bisa kita kecilkan untuk menghemat listrik atau gas tanpa mengurangi suhu pada permukaan panci bahkan suhu akan tetap bertambah secara konstan karena sudah tersimpan pada thermal core contohnya nih saat memasak krendang, semur, dan lain-lain panci Origin Premier ini lebih bagus menghantarkan panas dan memimpan panas yang merata dan sempurna ya teman-teman yang ketiga adalah Bima Gourmet 3 play south pan nah ini merupakan produk Bima untuk diekspor ke Amerika ya teman-teman 3 play clay cookware ini merupakan alat masak dari stainless steel yang memiliki konstruksi 3 lapis di seluruh permukaannya ketiga lapisan ini terdiri dari lapisan stainless steel 304 magnetic atau induction core yaitu sebagai pengantar panas yang ideal dan stainless steel 304 lagi untuk tutupnya sendiri ini terdiri dari stainless steel ya teman-teman berbeda dengan Bima Origin Classic dan Premier yang tadi yang tutupnya itu terbuat dari kaca ya nah ini tampilannya memang sedikit berbeda jauh lebih elegan ya teman-teman disini ada mereknya juga ini le gourmet chap teman-teman bisa cek di google itu untuk merek ini adalah merek yang digunakan di Amerika ya teman-teman untuk diameternya sendiri ini 22 cm tingginya sekitar 9 cm dan kapasitasnya sekitar 3 liter ya teman-teman perbedaan panci jenis ini dengan Bima Origin Classic juga yang Premier adalah lapisan 3 lapisnya itu pada keseluruhan pancinya ya teman-teman sedangkan pada Bima Origin Classic kan hanya 1 lapis dan Bima Origin Premier memang 3 lapis tapi 3 lapisnya itu hanya di bagian bawahnya saja ya teman-teman kalau ini di seluruh bagian pancinya dan kenapa sampai menggunakan 3 lapis pada seluruh permukaan pancinya yaitu agar proses memasak lebih merata dan sempurna ya teman-teman untuk jenis panci gourmet ini bisa digunakan untuk menumis untuk membuat rendang atau memasak makanan lainnya ya teman-teman oh iya teman-teman bagi yang belum tahu mengenai stainless steel 304 atau SUS 304 atau SS 304 ini merupakan jenis surgical stainless steel bertarap internasional yang menggunakan kromium dan nikel yang tinggi untuk ketahanan prima terhadap karat asam dan juga alkali ya teman-teman bahan SUS 304 juga sangat tidak reaktif terhadap bahan makanan atau masakan juga material SS 304 ini sering digunakan pada peralatan bedah atau surgical rumah sakit ya teman-teman selanjutnya adalah bima elemen wajan diameter 25 cm ya teman-teman nah ini ya disini ada mereknya juga ini ya teman-teman nah untuk bima elemen wajan ini terdiri dari satu lapisan atau single play untuk memasak makanan yang tidak memerlukan waktu yang lama nah karena satu play ini suhu wajan akan sangat cepat panas atau meningkat sehingga memasak bisa lebih cepat dan singkat ya teman-teman nah untuk wajan ini bisa digunakan untuk menggoreng juga menumis berbagai jenis masakan ya teman-teman dan selanjutnya adalah bima asian wok 32 cm ya teman-teman biasanya ini disebut wajan hongkong atau kuali stainless nah ini terbuat dari stainless tilga 304 untuk diameternya sendiri ini 32 cm ya teman-teman tingginya sekitar 11 cm dan untuk berat wajan sendiri ini sekitar 1,5 kg untuk nah ini ya teman-teman untuk gagangnya sendiri ini sangat kuat dan kualitas wajannya benar-benar sangat bagus dan tebal ini detailnya ya teman-teman wajan ini benar-benar bagus banget saya pun sangat suka banget gitu ya karena benar-benar kokoh dan kuat ini ya teman-teman untuk detailnya benar-benar bagus banget nah selanjutnya saya coba simpan di atas kompor gas ya teman-teman biar teman-teman ada gambaran mengenai diameter juga pas atau enggaknya di kompor gas biar enggak kekecilan atau enggak kebesaran ya teman-teman nah yang ini bima origin saucepan yang diameter 18 cm ya teman-teman biasanya saya pakai untuk memasak air menghangatkan sop masak mie juga dan ini bima origin saucepan diameter 20 cm ya teman-teman untuk kedua produk ini saya rasa tidak terlalu besar tidak terlalu kekecilan juga ini pas lah ya selanjutnya ini adalah gourmet chap triple triple saucepan ya teman-teman ini yang diameter 22 cm teman-teman nah setelah disimpan di kompor gas kira-kira sebesar ini ya nah ini ya teman-teman cukup ya teman-teman enggak terlalu besar enggak terlalu kecila juga dan bagus banget modelnya teman-teman dan yang terakhir ini yang wajan bima elemen diameter 25 cm dan satu lagi bima wajan asian wok yang 32 cm teman-teman nah ini pas juga enggak terlalu kebesaran dan kekecilan ya teman-teman pokoknya untuk peralatan memasak sehari-hari sih saya rasa cukup ya teman-teman nah ini ya nah kalau dilihat agak bawah kira-kira tingginya segini ya teman-teman untuk yang bima asian wok ini lebih dalam sedangkan yang bima elemen wajan ini lebih agak datar ya teman-teman enggak terlalu dalam juga nah ini ya nah mungkin itu saja ya teman-teman terima kasih banyak sudah menyaksikan video review saya mengenai beberapa produk bima semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like video ini ya teman-teman biar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video bermanfaat lainnya sampai ketemu di video-video selanjutnya terima kasih bye selamat menikmati